Intro Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Proklamasi orang Melayu pecat ketua mobilisasi negeri 9 kerana tanding bebas. Wah, ini memang hebatlah kan. Belum lagi apa-apa, proklamasi Melayu telah pun pecat-memecatlah awal lagi. Belum apa-apa kuasa, belum ada apa-apa kuasa. Proklamasi Melayu dulu lah mula dah memecat orang. Proklamasi orang Melayu memecat ketua mobilisasi negeri 9 Hafiz Bahardin yang bertanding di Dun Sikamat sebagai calon bebas. Kami memandang serius pendirian beliau untuk bertanding sebagai calon bebas dan menentang calon perikatan nasional PN, kata pengurusi jawatan kuasa mobilisasi proklamasi orang Melayu Khairuddin Abu Hassan. Katanya, kumpulan itu kecewa dengan tindakan Hafiz yang tidak mematuhi arahan pengasas. Proklamasi orang Melayu Dr. Mahathir Muhammad supaya menyokong calon PN dalam PRN itu. Makna kata, ada dalam kalangan ahli proklamasi Melayu yang turut tidak berpuasati dengan ketua mereka, yaitu Dr. Mahathir Muhammad. Ini bukti bahawa ada beberapa orang yang mungkin tak setuju Mahathir bersama dengan perikatan nasional dan menyebabkan mereka tidak dapat bertanding dalam PRN. Sehinggakan, mereka sanggup bertanding menjadi calon bebas. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak setuju dengan tindakan Mahathir bersama dengan perikatan nasional kerana ruang untuk mereka berjuang, ruang untuk mereka meneruskan perjuangan parti atau mau dicalonkan dalam pilihan raya sudah tersekat dan akhirnya mereka sanggup menjadi calon bebas. Pada pendapat saya, soalan saya ialah adakah ini adalah permulaannya proklamasi orang Melayu itu menuju kepada kehancuran kerana kalau orang kata, kalau ada-ada satu yang mulakan, yang lain juga mungkin ada. Kalau ada seorang yang tidak bersetuju ataupun tak berpuasati, pasti ada yang lain juga, kata mereka lagi. Khairuddin juga mengumumkan, Jani Ismail kini dilantik sebagai ketua mobilisasi Negeri Sembilan yang baharu, berkuat kuasa serta merta. Beberapa pemimpin bersatu dan pas, termasuk Presiden Abdul Hadi Awang, menandatangani proklamasi orang Melayu atas kapasiti peribadi. Menjadi persoalan netizen juga ialah, sejauh mana dan setahun mana dan sampai bila, Tun Mahathir Muhammad akan berkuasa di dalam proklamasi orang Melayu ini. Sehingga kan, ini adalah permulaan, kata mereka ini adalah permulaan pemberontakan ahli dalam proklamasi Melayu. Kata mereka, proklamasi Melayu tak sampai setahun pun dah ada orang yang memperontak menjadi calon bebas. Ini kan pula, kata mereka, kalau dah mencapai dua tahun, tiga tahun. Adakah tidak ada cakap-cakap yang mahu Mahathir akan digantikan atau dipecat saja daripada proklamasi orang Melayu? Jadi, timbullah persoalan bila Mahathir akan dipecat, kata mereka. Karena, tindakan Mahathir menyokong perikatan nasional sebenarnya memang serba sedikit menyebabkan ahli dalam perikatan nasional tidak, ahli dalam proklamasi orang Melayu tidak dapat bertanding dalam PRN karena menyokong perikatan nasional. Bulan lalu, pengarusi perikatan nasional Muhyiddin Yassin dan Mahathir mengadakan pertemuan selama dua jam bagi membincangkan kedudukan dan masa depan orang Melayu. Pertemuan itu dipercayai yang pertama antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak langkah syaratun pada 2020 yang menumbangkan pentadbiran diterajui Mahathir. Muhyiddin kemudian menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mahathir juga menyatakan sokongan kepada perikatan nasional dan dilihat berucap di pentas pas bersama pemimpin bersatu dalam kempen menjelang pilihan raya negeri di enam negeri. Menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana Mahathir Muhammad ini diperlukan dalam parti atau gabungan perikatan nasional. Ada yang bertanya, siapa yang menggunakan siapa? Adakah Mahathir yang menggunakan PAS, menggunakan perikatan nasional untuk mendapatkan maruah beliau selepas kalah teruk dalam PRU 15? Atau adakah PAS dan BERSATULAH yang sebenarnya mempergunakan Mahathir? Itu persoalan besar daripada Nasizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita semua. Hutang penurahha Felda tak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Dibetik daripada sahbudin.com Selepas saling berbalas ancaman untuk menyaman dan menuntut pampasan antara satu sama lain, Muhyiddin Yassin semalam akhirnya memfailkan saman terhadap Anwar Ibrahim berhubung isu hutang penurahha Felda. Muhyiddin memfailkan saman fitnah terhadap Anwar berikutan dakwaan Perdana Menteri bahawa kerajaan terdahulu pimpinan beliau tidak menghapuskan hutang penurahha Felda berjumlah RM 8.3 bilion seperti yang dijanjikan. Dalam pernyataan tuntutan difailkan di Mahkamah Tinggi, Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar membayangkan beliau berbohong mengenai penghapusan hutang penurahha Felda itu. Pengerusi Perikatan Nasional itu menuntut RM 400 juta secara keseluruhannya untuk ganti rugai teladan dan teruk serta jumlah yang tidak ditentukan untuk ganti rugi am. Muhyiddin juga mahu Anwar mengeluarkan kenyataan. Kenyataan terhadapnya itu daripada laman media sosialnya. Sebelum ini, Peguam Muhyiddin mengeluarkan surat tuntutan kepada Anwar bagi mendesak Perdana Menteri menarik balik kenyataannya yang antara lain menggambarkan hutang penurahha Felda tidak pernah dijelaskan meski telahpun dibuat pengumuman. Bagaimanapun Anwar membalas dengan menduh, Muhyiddin memutar belit kenyataannya dan menuntut agar Muhyiddin memohon maaf kerana mengambil kenyataan itu secara luar talian. Eh, luar talian pula, luar konteks. Anwar menuntut pampasan RM 200 juta daripada Muhyiddin atas tindakannya itu. Peguam Anwar juga menuntut Muhyiddin menarik balik surat tuntutannya dan jika tidak, mereka mengancam akan memulakan tindakan undang-undang. Dalam penegasannya, Anwar mendakwa bahawa Kerajaan PN pimpinan Muhyiddin gagal menyediakan sebarang peruntukan dalam Belanjawan 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan isu hutang Felda sebagaimana diumumkan sebelum itu. Perdana Menteri berpegang kepada fakta bahawa hanya dalam Belanjawan Madani tahun ini saja barulah. Peruntukan RM 990 juta disediakan sebagai bayaran awal untuk menyelesaikan hutang tersebut. Bagaimanapun disebalik kesibukan menghadapi PRN 6 negeri, Muhyiddin nampaknya lebih dulu mengemukakan saman terhadap Anwar di mana samannya itu difailkan semalam. Meneliti kemelut ini, apa yang menjadi pertikaian hanyalah tentang siapa yang sebenarnya menyelesaikan hutang peneroka Felda itu. Memang pengumuman mengenai pelupusan hutang Felda dibuat oleh Muhyiddin, tetapi ia tidak disertai dengan pembayaran atau uang dan sebab itu tiada peruntukan dimasukkan dalam Belanjawan 2021 dan 2023. Hanya apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah peruntukan pembayaran itu dimasukkan dalam Belanjawan dan pengumuman pelupusan hutang itu dibuat sekali lagi. Dalam hal ini, menurut tulisan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, iaitu Marzuki Muhammad, beliau sendiri mengakui peruntukan keuangan itu tidak dimasukkan dalam Belanjawan kerana katanya Muhyiddin telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021. Jadi, kenapa Muhyiddin hendak marah dan mahu menyawan Anwar, sedangkan bekas pegawainya sendiri mengakui memang pembayaran tidak dilakukan. Soalnya, kenapa selepas meletakkan jawatan, Muhyiddin tidak pernah membangkitkan tentang perkembangan hutang peneroka Felda itu? Bukankah Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz masih kekal sebagai Menteri Keuangan selepas beliau meletakkan jawatan? Lebih daripada itu, selepas meletakkan jawatan, selain kerajaan dan anggota kabinet adalah barisan yang sama, tidakkah Ismail Sabri Yaqub yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri adalah pilihan Muhyiddin sendiri? Kenapa beliau tidak pernah bertanya pada Ismail Sabri atau Tengku Zafrul dan tidak pula membangkitkannya di parlimen? Sepatutnya, apabila Anwar bercakap sekali lagi tentang pelupusan hutang Felda serta melakukan pembayaran dengan penerbitan sukuk, Muhyiddin wajar berbangga kerana usaha awal beliau telah disempurnakan akhirnya oleh Perdana Menteri ke-10. Apa yang Muhyiddin mahu sebetulnya? Hutang diselesaikan dan peneroka Felda dibebaskan daripada beban hutang atau ingin namanya dijajah serta disebut kesana-sini dalam isu tersebut? Tidak cukupkah dengan catitan, malaikat yang mungkin menulis beliau sebenarnya telah berkongsi pahala dengan Anwar dalam berbuat kebaikan kepada peneroka Felda yang masih miskin dan susah itu ditulis oleh Sabudin Hussein 29 Julai 2023 Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Apa pendapat anda tentang cadangan daripada Sabudin.com ini yang mahu supaya atau mencadangkan supaya tidak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Wah, ini pasti mengejutkan anda Rasa lucu tapi benar-benar berlaku Dikala pilihan raya negeri ini masih kegiat berlangsung, panas berlangsung Ada orang pula yang berjanji Dengar betul-betul nih Dia berjanji Mau cerai istri jika Anwar masih Perdana Menteri Memang lucu kan? Bayangkanlah orang pentaksub ini Penyokong Taksu Perikatan Nasional ini berjanji Mau cerai istri jika Anwar masih Perdana Menteri Halamah Sampai begitu sekalikah pemikiran ceteknya itu Aku pun tak tahulah Nasib baik Dia hanya cakap mau cerai istri Kalau Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri Bayangkan kalau dia cakap benda yang lebih dahsyat Contohnya melibatkan nyawa diri sendirikah Melibatkan nyawa orang lain kah Bukankah itu satu perkataan yang bodoh Kalau dia cerai istri Apa jadi dengan orang yang jadi Perdana Menteri itu Katakanlah kalau Anwar Ibrahim benar-benarlah Masih jadi terus menjadi Perdana Menteri Dia cerai istri dia Siapa yang untung? Tidak ada yang untung Dia yang rugi Anwar Ibrahim masih jadi tetap Perdana Menteri Dia pula kehilangan istri Dan taklah apa dosanya pun saya tak tahu Apa dosa istrinya pun kita tak tahu Kalau tahulah istri ini Tahulah suami dia ini Gila sampai begini Sanggup membuat begini Kena taksub Dengan perikatan nasional Aku fikir ini satu perbuatan yang boleh Menyebabkan marah yang mendadak Membuak-buak dalam hati seorang istri Bayangkanlah Istri jadi pertaruhan Hang ingat Istri itu jadi pertaruhan Pikirlah baik-baik bosku Janganlah berpikir seperti orang yang bodoh Iyalah kan Kalau betulpun Anwar Ibrahim tumbang Ada orang lain Perdana Menteri yang baru Dia dapat satu sen ke? Dapatkah dia duit daripada orang yang jadi Perdana Menteri itu? Itulah Jagalah sikit pemikiran itu ya saudara Jadi ini dipetik daripada harapan Delhi Mahu cerai istri Jika masih Anwar Ibrahim Perdana Menteri Penyokong Tazub Perikatan nasional ini Dinasihat tarik balik Sumpah tersebut Nak sumpah itu pilihlah Sumpah yang baik Contohnya Contoh Kalau anak aku masuk ke universiti Aku sumpah Bagi satu buah masjid Buat sebuah masjid Itu sumpah yang bagus Ini sumpah Mau cerai istri Kalau Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri Aduh aku tak tahulah Nak cakap apa-apa lagi Ini boleh dikategorikan orang Paling tak berpikiran lah Boleh kata begitulah Kan Apakah kamu setuju dengan aku atau tidak Kalau Anda tak setuju Tak tahulah Anda terpulanglah pada Anda Mungkin Anda juga Seangkatan dengan orang yang Begitu sanggup Memperjudikan Mempertaruhkan istri pula Aduh rosak Pemikiran macam ini kan Akibat taksub dengan Parti politik kepartian Seorang penyokong Perikatan Nasional PN menjadi topik Perbincangan orang ramai hari ini Warganet bertanyakan Sejauh mana Implikasi sumpah Individu atas nama Mansur Ali Dari segi hukum Islam Walahi saya akan Ceraikan bini saya Dengan lafaz talak tiga Jika Perdana Menteri ke sepuluh Dan kerajaan perpaduan Masih bertahan Sampai bulan lapan Dua ribu Dua puluh tiga Katanya pada Empat Februari lalu Haha Aduh Nah Tak tahulah Sedangkan Sekarang ini Dah masuk Bulan lapan Besok Lusak Dah masuk bulan Ogos Dah Bulan Ogos nanti Kalau Perdana Menteri ini Masih Perdana Menteri Anwar masih Perdana Menteri Dia janji Dia akan Ceraikan istri dia Jadi kalau betul Anwar Ibrahim Hari Selasa depan Hari Rabu depan Masih Perdana Menteri Habislah Habislah Namun Berbaki tiga hari lagi Untuk Bulan Julai Berlalu pergi Tangkap layar Posting Mansur itu Tular Sehingga mendapat Respon Daripada Pimpinan Amanah Aduh Khusian juga lah Eh Dalam gambar yang saya lihat ini Istrinya bukannya tak cantik Cantik juga nih Kepisang Dia cakap macam itu Besar Dia punya dosa macam ini Aku rasa-rasalah Ha Timbalan pengurusi amanah Kelantan Ustaz C. Ibrahim Muhammad berkata Sumpah itu dipanggil Sumpah lagha Atau sumpah yang tidak terpakai Beliau berpendapat Mengikut Islam Sumpah tersebut Tidak diambil kira Dan tidak wajib ditunaikan Malah haram Menunaikannya Orang yang bersumpah Wajib bertawabat Kepada Allah Dan membatalkan Semula Sumpahnya Kata beliau Menerusi hantaran Di Facebook hari ini Menjawab pandangan Yang menganggap Kes talak Seperti itu Perlu dirujuk Kepada makamah syariah Beliau menjelaskan Individu terbabit Hanya perlu menarik Balik sumpah tersebut Itu dipanggil Baru bersumpah Nak cerai Istri Belum cerai lagi Dia wajib Tarik balik Sumpah tersebut Dan haram Menunaikannya Kata Ustaz C. Ibrahim lagi Walau bagaimanapun Mansur dalam reaksi Balasnya Beritahu bahwa Ekaun Facebook Miliknya Telah digodam Ekaun Facebook Saya telah Di-hack oleh Seorang bernama Albab Al-Aklaken Ini betul-betul Tak tahulah Siapa nama dia Ini Albab Al-Aklaken Dengan editan kata Sumpah yang pernah Di-veralkan Satu ketika dahulu Dakwanya Harap-harap lah Apa yang dia cakap Ini benar-benar berlaku Facebook dia Benar-benarlah Digodam Kalau tak digodam Ini satu Perkara yang Aku fikir Perbuatan yang Paling tak bermoral Paling tak berfikir Punyalah Apa pendapat kamu semua Ikuti terus Alasan selepas ini Selamat pagi Salam jutra Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini Pengakuan Muhyiddin yang Paling mengejutkan Saya 12 jam Selepas Penamaan calon Muhyiddin Membuat pengakuan Dan Pendedahan Tentang Dana Kempen Perikatan Nasional Haa Anda pun tahu Bahawa Akaun Parti Bersatu Sebuat Masa ini Masih lagi Dibekukan oleh SPRM Berkali-kali Bersatu Mahu Mendapatkan Akaun tersebut Dan Mahu Supaya Akaun tersebut Dilepaskan Daripada status Dibekukan Namun SPRM masih Tidak meluluskan Kerajaan Melalui SPRM Juga Tak Meluluskan Kerana Perlu Siasatan Yang Lebih Lanjut Lagi Ini Menjadi Tanda Tanya Oleh Netizen Dan Penganalisis Politik Mereka Bertanya Dari Mana Muhyiddin Perikatan Nasional Khususnya Parti Bersatu Yang Akaun Mereka Dibekukan Itu Mendapatkan Dana Untuk Meneruskan Kempen Pilihan Raya Negeri Anda Tahu Untuk Berkempen Di Dalam Pilihan Raya Negeri Ini Mereka Atau Semua Perkara Semua Langkah Semua Program Pasti Memerlukan Belanjawan Yang Amat Besar Dan Boleh Mencapai Jutaan Ringgit Jadi Persoalan Netizen Kepada Muhyiddin Dan Parti Bersatu Khususnya Dari Mana Dana Kempen Pilihan Raya PN Ataupun Bersatu Tapi Selepas Beberapa Jam Persoalan Itu Menular Di Medisusial Ini Jawapan Muhyiddin Muhyiddin Kata Tak Perlu Pertikai Dana Kempen Perikatan Nasional Pihak Lawan Tidak Perlu Mempertikai Sumbangan Yang Diperoleh Perikatan Nasional PN Untuk Berkempen Untuk Berkempen Dalam Enam Pilihan Raya Negeri PRN Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Menegaskan Sumbangan Dana Yang Diterima Gabungan Itu Bukan Satu Kesalahan Akaun Saya Semua Dibekukan Dan Ini Semua Dana Kempen Adalah Wang Rakyat Untuk Membantu Bersatu Dan PN Menjadi Tanya Tanda Tanya Kita Ialah Beliau Kata Ini Semua Adalah Wang Rakyat Yang Didermakan Nak Tanya Juga Dari Mana Sebenarnya Tapi Muhyiddin Kata Tak Perlu Pertikaikan Terpulanglah Pada Anda Mau Tanya Atau Tidak Anda Tulis Dalam Ruangan Komen Di Bawah Konten Ini Kata Muhyiddin Kenapa Kita Perlu Mempersoalkan Kata Beliau Kenapa Kita Perlu Mempersoalkan Sumbangan Sumbangan Kepada PN Kerana Saya Tidak Mempertikaikan Berapa Banyak Pun Wang Yang Mereka Belanjakan Katanya Ketika Ditemui Di Dewan Mutiara Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak Presiden Bersatu Berkata Demikian Ketika Diminta Mengulas Mengenai Sumber Keuangan Dipur Oleh PN Bagi Menghadapi Pilihan Raya Negeri Muhyiddin Hadir Bagi Memberi Sokongan Kepada Tiga Calon PN Yang Bertanding Di Sungai Tua Gombak Setia Dan Hulu Kelang PN Mempertaruhkan Muhammad Azmin Ali Di Kerusi Dun Hulu Kelang Muhammad Hanif Jamaluddin Di Dun Sungai Tua Serta Penyandang Kerusi Gombak Setia Muhammad Hilman Idham Bagi Mempertahankan Kerusi Di Menanginya Sementara Itu Muhyiddin Membida Seberapa Pengumuman Bantuan Tunai Yang Diumumkan Kerajaan Baru-baru Ini Tiba-tiba Sekarang Kamu ada Duit Tengok Inilah Yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim Melakukan Sepanjang Masa Kata Beliau Dia Tabur Janji Demi Janji Ketika Orang Ramai Menunggu Tetapi Tidak Apa Yang Diberikan Tetapi Tiba-tiba Semua Ini Dilakukan Dalam Masa Dua Minggu Kata Ahli Parlimen Paguh Itu Ha Inilah Dia Akhirnya Muhyiddin Yassin Baru Tahu Penengan Ataupun Mainan Sebenar Anwar Ibrahim Yang Hebat Itu Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Jumpa Lagi Bye Selamat Pagi Salam Sejahtera Wah Ini Isu Paling Panas Isu Paling Hot Isu Paling Mengejutkan Seluruh Malaysia 12 Jam Tak Sampai 12 Jam Selepas Penamaan Calon Selesai Akhirnya Ini Muncul Orang Yang Dicalonkan Di Aras Supaya Jangan Disokong Ini Betul Dugaan Eh Ini Bukan Dugaan Ini Betul Betul Kata P. Ramli Ini Betul Betul Bayangkan Belum Lagi Bermula Kempen Baru Saja Bermula Kempen Dan Belum Lagi Ada Apa Cerita Atau Belum Ada Lagi Bermula Pilihan Raya Pun Sudah Kedengaran Disana Sini Baya Calon Daripada PAS Ini Jangan Diundi Ini Dibetik Daripada BH Online Kata Adik Kepada Nik Aziz Jangan Undi Muhammad Amar Dia Punca Nik Abdu Tidak Dicalonkan Orang Yang Berkata Ini Ialah Adik Kepada Nik Aziz Dengan Seruan Jangan Undi Muhammad Amar Wah Sebab Menurut Di Berita Harian Online Dia Punca Nik Abdu Tidak Dicalonkan Adik Kepada Oleh Rahim Tan Sri Nik Abdul Aziz Nik Mendedahkan Timbalan Menteri Besar Datu Muhammad Amar Nik Abdullah Adalah Punca Kepada Anak Saudaranya Nik Muhammad Abdu Tidak Dicalonkan Pada PRN Nik 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 Nama Bekas Ahli Parlimen Bacok Itu Pada Awalnya Ada Sebelum Ditolak Oleh Muhammad Amar Malah Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Sendiri Turut Menghantar Surat Meminta Pas Kelantan Menyenaraikan Nama Nik Muhammad Abdul Dakwanya Tindakan Itu Dibuat Kerana Calon Dewan Negeri Dun Pancor Itu Tidak Mahu Keluarga Oleh Raham Nik Abdul Aziz Bertapak Di Pengkalan Cepak Pendedahan Itu Dikongsi Menerusi Satu Rakaman Video Berdurasi 2 Minit 33 Saat Yang Tular Sejak Petang Tadi Sementara Itu Ketika Dihubungi Bagi Mendapatkan Pengesahan Sama Ada Video Berkenan Benar Atau Sebaliknya Nik Din Mengesahkan Video Berkenan Sahing Hari Ini Adalah Hari Penamaan Calon Dan Pada Hari Pengistiharan Calon Perikatan Nasional PN Nama Nik Muhammad Abdu Tidak Tersenarai Untuk Dun Jempaka Saya Hairan Kerana Pada 23 Jun Lalu Saya Sendiri Pergi Berjumpa Dengan Presiden Pas Dan Bertanyakan Sama Ada Parti Masih Memerlukan Nik Muhammad Abdu Presiden Pas Jawab Memang Kita Perlukan Nik Muhammad Abdu Kerana Beliau Cerdik Kerja Bagus Dan Dalam Parlimen Pun Sentiasa Bersuara Jadi Saya Minta Nik Muhammad Abdu Diberikan Kerusi Dalam Parlimen Pengkalan Cepak Tidak Kira Mana Kerusi Katanya Beliau Yakin Bila Duna Jempaka Kosong Dan Melihat Nik Muhammad Abdu Tidak Sersenarai Itu Adalah Kerja Muhammad Amar Apa Yang Sampai Di Telinga Saya Beliau Yaitu Muhammad Amar Tidak Bagi Keluarga Al-Irham Nik Abdul Aziz Bertapak Di Kawasan Pengkalan Cepak Oleh Itu Saya Merayu Kepada Mereka Yang Melihat Video Ini Termasuk Pengundi Di Din Pancur Supaya Tidak Mengundi Muhammad Amar Dan Biar Beliau Kalah Biar Dia Tahu Lebih Tinggi Langit Lebih Rendah Tahu Langit Tinggi Rendah Karena Dia Naik Pun Rakyat Kata Beliau Biar Dia Kalah Sekali Dan Rasa Sekiranya Ada Orang Seperti Ini Dalam Pas Ia Akan Merosakkan Parti Kata Beliau Sementara Itu Usaha Untuk Mendapatkan Kenyataan Balas Daripada Muhammad Amar Masih Gagal Setakat Ini Namun Pegawai Beliau Memaklumkan Timbalan Menteri Besar Itu Hanya Akan Hadir Pada Program Memperkenalkan Calon Malam Ini Di Pengkalan Cepa Media Sebelum Ini Melaporkan Nik Muhammad Abduh Tidak Tercalon Pada Piarin Di Kelantan Walaupun Nama Beliau Disebut Sebut Bakal Bertanding Di Salah Satu Kerusi Pada Parlimen Cepa Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Kali 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 Terima kasih.